Dan ketika minyak goreng perlahan mulai hadir di pasaran, kini yang pelan-pelan menghilang adalah solar. Antrian kendaraan terjadi di SPBU Jalan Raya Gatuh Subroto, Cikarang Utara Bekasi, Jawa Barat, dan pembatasan pembelian solar menyebabkan para sopir ini terpaksa menunggu lama demi bisa mendapatkan solar. Kendaraan solar juga terjadi di Batubara, Sumatera Utara, Rabu sore. Para sopir ini terpaksa mengantre hingga berjam-jam untuk mengisi solar di SPBU. Antrian ini mengular hingga di Jalan Lintas, Sumatera. Sejumlah pengemudi truk terpaksa memarkir kendaraannya di area stasiun pengisian bahan bakar umum yang terletak di Jalan Raya Gatuh Subroto, Tanjung Sari, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, Rabu Siang. Menurut keterangan salah satu sopir kendaraan mereka kehabisan bahan bakar lantaran adanya pembatasan pembelian solar. Sudah habis? Sudah berapa hari ini masih habis-habis? Pembatasan pembelian solar bersubsidi dibagi tiga kategori. Bagi kendaraan pribadi mendapatkan 60 liter per hari, angkutan umum orang dan barang roda 4 80 liter per hari, sementara angkutan orang atau barang roda 6 200 liter per hari. Suasana tak jauh berbeda juga terjadi di Batu Barah, Sumatera Utara. Antrian truk sepanjang 2 km mengular di SPBU Jalan Lintas Sumatera, Batu Barah, Sumatera Utara pada Rabu. Antrian terjadi akibat langkahnya solar selama satu minggu ini. Tak jarang para sopir truk ini terpaksa mangkal di SPBU hingga seharian demi mendapatkan jatah solar untuk kebutuhan kendaraan mereka. Kelangkaan solar ini terjadi akibat adanya pengurangan jatah solar ke pihak SPBU. Para sopir berharap kelangkaan solar ini dapat segera teratasi. Sementara itu di Aceh, Pores PD merengkus dua pelaku penimbun BBM solar bersubsidi. Pelaku berinisial MW dan FR merupakan warga PD. Keduanya pun tak berkutik saat ditangkap. Polisi menyita satu unit minibus dan 11 drum BBM bersubsidi, masing-masing berisi 220 hingga 240 liter. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua tersangka beserta barang bukti ditahan di Mopores PD. Ratusan anggota massa yang terdiri dari sopir truk serta mahasiswa bergabung dalam aksi demonstrasi di depan pintu lima Pertamina Kalimantan Balikpapan pada Rabu siang. Massa menuntut pihak Pertamina untuk menambah kuota penyeluran solar di setiap SPBU di Balikpapan. Massa juga meminta Pertamina menambah jumlah SPBU untuk pengisian solar, serta memperketat pengawasan penyeluran solar. Pihak Pertamina mengaku penyeluran BBM jenis solar telah berjalan sesuai peruntukan. Bahkan saat ini dari jumlah 27 kiloliter BBM jenis solar, penyelurannya telah melebih kapasitas hingga 23 persen. Massa tak puas dengan hasil audiensi bersama Pertamina. Mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan membawa massa dalam jumlah yang lebih besar. Tim Liputan CNN Indonesia